Duhu Shemu Ya Duhu Kita akan melanjutkan acara kita yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara kirim yang telah sampai kepada kami Tetapi sebelumnya saya minta saudara untuk klik subscribe ya Dan juga klik loncengnya, gambar lonceng itu Serta tolong kalau saudara merasa terbekati dengan jawaban-jawaban yang ada disini Tolong di share dan disebarkan kemana-mana suingnya banyak orang yang diberkati seperti saudara diberkati Dan jika saudara juga merasa terberkati dengan acara ini dengan jawaban-jawaban yang ada Dan saudara ingin supaya ini makin berkembang dan terus berlangsung Kalau saudara tertarik untuk merasa terpanggil untuk membantu kami, mendukung kami dalam pelanian ini Saudara bisa memberikan persembahan kepada kami Melalui akun Rekanimpang yang ada di dalam situs ini Terima kasih Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rifandi Sianipar Bagaimana cara berpuasa gereja autodoks yamin Ya maksudnya administrasa, administrasa ya Shalom Aleyküm Bersama Mesyih Rahmau Waalaikumsalam Saya mau tanya lagi ini mungkin di luar teologi gereja Lebih kepada pertanyaan umum sedikit berpapak politik dan kemanusiaan Siapakah yang harus kita dukung negara Israel atau Palestina Dimana kita tahu dalam perjanjian lama bahwa memang tanah itu adalah tanah perjanjian Tuhan kepada bangsa Israel Tetapi di satu sisi saudara seiman kita Mereka gereja autodos, katol dan protestan yang menyebut dirinya kersenara padahal warga negara Palestina Dan menolak serangan agresi milita dan negara Israel Kita sebagai umat Kristen di Indonesia Lantas siapakah yang kita harus dukung Atau kita umat Kristen di Indonesia cukup bersikap abstain dan netral Dan cukup mendoakan agar perdama Israel dan Palestina tercapai Terima kasih Saudara gereja memang tidak berpolitik Dan kita tahu bahwa di dalam perjanjian lama Tanah Israel itu memang pemberian Tuhan kepada bangsa Israel Coba kita baca secara alkitabiah ya Kita baca di dalam kejadian pasal yang ke-12 Atau yang ke-13 Di dalam ayat yang ke-16 sampai ke-17 Janji Allah kepada Abraham demikian Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah Keturunanmu akan dapat ditunjukkan Kita baca mulai ayat 14 ya Setelah Lord berpisah daripada Abraham Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham Pandanglah sekelilingmu Dan lihatlah dari tempat engkau berdiri Itu ke timur dan ke barat Utara dan selatan Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu Akan kuberikan kepadamu Dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya Jadi memang Tuhan negeri itu dijanjikan oleh Allah untuk diberikan kepada Abraham Kita baca juga di dalam pasal yang ke-17 Ayat 6 sampai dengan 8 Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa Dan daripadamu akan berasal raja-raja Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau Serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal Supaya aku akan menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu Kepadamu dan kepada keturunanmu Akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing Yakni seluruh tanah kanaan Akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya Dan aku akan menjadi Allah mereka Itulah janjialah kepada Abraham Dan itu terlanjutkan seluruh Setelah seluruh tolak Ada janji ini diulang-ulang Jadi kita melihat memang secara Alkitab Memang tanah kanaan yang menjadi tanah islam Itu diberikan kepada bangsa Israel Dan tapi masalahnya adalah bahwa Ketika tanah itu kosong dan Israel dalam pembuangan Bangsa-bangsa yang akhirnya disebut sebagai bangsa Palestina itu Sudah berada di sana selama ratusan tahun Dan bagi mereka itu adalah milik nanak moyang mereka Maka kalau kita lihat bahwa Dari kacamata Palestina Orang Israel itu merebut tanah mereka Ya kita bisa mengerti Karena mereka sudah di sana beratus-beratusan tahun Dan kalau Israel mengetahui tanah mereka Kita juga mengerti Karena itu memang dijanji Dalam kitab suci mereka Dalam perjanjian lama Itu memang telah diberikan kepada bangsa Israel itu Hanya masalahnya sekarang adalah Seharusnya memang dari dua belah pihak Terutama yang berkuasa di sini dalam hal ini adalah Israel Juga melihat Ini bukan hanya dari kacamata salah satu sisi saja Harus ada negosiasi untuk Demi kemanusiaan Untuk juga memberikan bangsa Palestina ini tempat Yang mereka memang Memang itu tempat mereka selama beratus-ratus tahun Meskipun Dalam kacamata keyakinan iman Ya memang Israel itu Israel berhak untuk itu Nah Bagi saya Ya karena saya tidak berpolitik praktis Kepada siapa kita berpihak Kita berpihak pada kemanusiaan Jadi mentang-mentang Israel Dinyatakan sebagai bangsa pilihan Tetapi mereka juga tidak berhak untuk Untuk bertindak sewenang-wenang Terhadap bangsa-bangsa non-Israel yang ada di situ Mereka harus diberi tempat Tapi sebaliknya demikian juga Palestina Kalau mereka juga harus rela Untuk berbagi dengan bangsa Israel Di tempat itu Karena ada sebagian orang Palestina Mengatakan bahwa Israel harus Diusir sampai Keluar dari tanah itu Ya ini secara tidak realistis Ya kita kecam kalau Israel melakukan Melakukan kekejaman Atau melakukan penindasan Kepada bangsa Palestina Dan juga kita juga kecam Kalau dari pihak satunya Juga tidak mau memberi tempat kepada mereka Oleh karena itu Dalam hal ini harus Rela berbagi Rela sharing Bukan ingin saling menghancurkan Satu dengan yang lain Jadi kita melihatnya adalah Melihat secara kemanusiaan Sebab kalau kita melihat secara Dari kacamata Alkitab saja Akan sulit Ya karena kita lihat juga Seperti yang sudah dikatakan tadi Disana ada umat ortodoks Yang juga orang Palestina Ada katolik Ada protestan Juga Palestina Orang Kristen Jadi kita tidak bisa Membabibuta Membabibuta Mendukung Israel Tanpa perhatikan Teman-teman kita Sesama Kristen Disana juga ada langkut apakal Mereka bukan Muslim semua Karena ada Kristennya Sehingga dengan demikian Kita harus juga balance Karena saya tidak percaya Kepada Zionisme Kristen Ada sebagian orang yang Yang memang Punya sikap Sebagai Kristen Zionisme Sehingga mereka Mendukung Israel Tak peduli apapun yang terjadi Ya Sementara kita mengakui Kata-kata Alkitab Bahwa memang orang Israel Diberihak oleh Tuhan disana Tapi juga kita mengakui Hak bangsa Palestina Sebagai yang sudah Ratusan tahun bertempat disana Sehingga Demi kemanusiaan Seharusnya ada damai Di antara duanya Jadi Bagi kita Kita tidak berpihak Pada Satu atau yang lain Kita berpihak pada kemanusiaan Jangan sampai Yang satu Bersikap seunang-unang Kepada yang lain Karena gereja Tidak punya sikap Sikap Politik Dalam ini Dalam ini Karena Kita orang Kristen di Indonesia Kita Paling tidak juga Menyuarakan concern Keperduluan kita Seandainya Ada penindasan Dan penganian Yang dilakukan oleh Israel Terhadap Bangsa Palestina Jadi kita Demi kemanusiaan Kita harus Rela kecam Sebab Dari kacamata kita Tidak Si Israel Tidak seluruhnya Dalam keadaan Benar gitu ya Kan dalam Sekarang ini Kita baca dalam Roma pasal 11 Roma pasal 11 Ayat yang ke 28 Dikatakan begini Dalam Alkitab Mengenai Injil Mereka Yat bangsa Israel Adalah seteru Allah Jadi kalau begitu Kita tidak bisa Melalui 100% Untuk Israel Saja Dan tak peduli Apa yang dilakukan Dalam menganiai Bangsa Palestina Maksudnya Tidak bisa Mereka dalam Karena mereka Menolak Kristus Dari kacamata Allah Mereka masih Di meraih Allah Jadi mereka Bisa melakukan Tindakan-tindakan Yang tidak benar Yang perlu Kita kecam juga Dikatakan Mengenai Injil Mereka adalah Seteru Allah Oleh karena kamu Tetapi mengenai Pilihan Mereka adalah Kekasih Allah Karena mereka Mereka Buktinya apa Kekasih Allah Bangsa-bangsa Yang sejaman Dengan Israel Bangsa Kanaan Bangsa Amalek Bangsa Gergasi Itu sudah habis semua Tapi Israel itu Mengalami ania Tetap ada aja Berarti mereka Masih dilindungi oleh Allah Untuk suatu tujuan Tapi saat ini Karena mereka Menolak Injil Dari kacamata kita Seperti orang Kristen Mereka juga dalam Keadaan yang Yang perlu Bagi kita Bersikap kritis Kalau mereka Bertindak yang Sewenang-wenang Kepada bangsa 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 Palestina Disamping kita Mendoakan Ya mungkin Sikap kita Tidak boleh Sikap yang berat Sebelah Seluruhnya Israel Ada orang-orang Doakan Israel Kita harus mendukung Israel Iya Itu ayat-ayat Dalam perjanjian lama Kalau perjanjian lama Tentulah itu Waktu itu mereka Kristus belum datang Mereka belum ada Penolahan Ayat-ayat itu Biasanya itu yang digunakan Ayat-ayat yang berjanjian lama Tentulah Mereka akan Akan mengatakan Begitu sebagai orang Israel Tetapi kita mengetahui Dari kacamata Kacamata Injil Bahwa mereka juga Bukan dalam keadaan Tidak bermasalah dengan Allah Oleh itu dalam ayat ini Dalam ayat 28 Mengenai Injil Mereka adalah seteru Allah Ya Karena Kamu Karena kita Jadi Bukan berarti kita juga harus Akhirnya Total membenci Israel Atau total Gimana Enggak Kita bersekap di tengah-tengah Dimana kemanusiaan itu Dan cinta kasih itu Yang menjadi standar kita Maka Kita melihatnya Harus melihat dari Kacamata moral Kacamata kemanusiaan Bukan kacamata politik Dan Pertengkaran politik yang ada Ya Kita doakan mereka Dan Kalau memang kita punya kekuatan Untuk menyuarakan Ya kita menyuarakan Ketika mereka berbuat Sewenang-wenang Ya kita suarakan Itu salah Kita tentukan salah Nah Saya kira gitu Dalam Dalam Apa yang dapat saya katakan sekarang Pada saudara Mengenai bagaimana sikap kita Sebagai orang Kristen Terhadap Situasi konflik Di Palestina Terima kasih Ya sekarang saya menjawab Tentang Pertanyaan saudara Rifandi Sianipar itu Mengenai bagaimana Cara berpuasa Dalam gereja ortodox Dalam gereja ortodox Puasa itu Diatur Ada beberapa puasa Yang memang puasa Ketetapan dari gereja Yaitu Mau pasca itu puasa Mau natal juga ada puasa Mau peringatan dengan kematian Bunda Maria Juga ada puasa Peringatan para rasul juga ada puasa Jadi ada beberapa Benar jenis puasa Dan setiap hari Kemiel Rebu Untuk memperingati Pengkhianatan Yesus Oleh Yudas Sekariot Dan setiap hari Jumat Untuk memperingati Penyaliban Kristus Kita juga Puasa Caranya puasa Gimana Puasa ini Dalam gereja ortodox Adalah Sarana untuk Meredahkan diri Ya Dan sarana Untuk Mengendalikan Hawa nafsu Jadi bukan Mengambungannya sekedar Untuk mengendalikan Suat hukum Untuk mengendalikan diri Meredahkan diri Dan Mengendalikan Hawa nafsu Sehingga Bentuk puasanya Bukan hanya sekedar Mengganti waktu makan Jadi bukan waktunya saja Berapa kali kita makan Itu ditentukan Ya Tetapi juga Jenis makanan Yang kita makan Nah karena Tujuan daripada puasa itu Adalah pengendalian Hawa nafsu Maka Hal-hal yang membuat Kita Bernapsu Dalam hak-hak-hak Makanan Titik-titik Dimana Itu menjadi Kemewahan Kelezatan Itu pun dikurangi Makanya Dalam puasa Gereja ortodox Bukan total Vegetarian Tetapi Ada beberapa Makanan Yang kita tidak puasa Yang merupakan Titik-titik Kelezatan Yaitu Tidak makan daging Segala jenis makan daging Tidak makan telur Tidak makan susu Tidak makan yang berlemak Peminat Nah ini Kenapa ini Ini dianggap sebagai titik-titik Kelezatan Yang Dengan kita kurangi Tidak makan itu Itu adalah juga Bentuk Puasa Dari Rasa lezat Di samping Memang Jumlah makanan Yang kita makan Berapa Biasanya Satu kali Dalam sehari Biasanya Kalau total Biasanya Makan sore hari Sore hari Di Sebelum Semayang sore Itu kita bisa makan Atau Kalau memang tidak kuat Bisa pada setengah hari Tidak apa-apa Satu hari Satu hari sekali Pokoknya dikurangi Jenis Makanan Dan Waktu Makannya Mengapa sih Ada beberapa Beberapa makanan Yang kita tidak makan Daging Telur Yang berlemak Terus Apalagi tadi Susu Mengapa itu Karena itu Kita Puasa itu Artinya kembali Mengingatkan kita Untuk mengendalikan Hawa Naksu Sehingga Kita kembali Seperti keadaan Adam sebelum Jatuh dalam dosa Dimana belum Dikuasai Naspen Naksu Dan Simbol Daripada Adam sebelum Jatuh dalam dosa Adalah Bahwa pada Zaman itu Adam itu Makannya hanya Sayur-sayuran saja Coba kita baca Dalam kejadian Satu ada Sembilan Kejadian satu Ayatnya yang Ke-29 Dikatakan Berbermanlah Allah Lihatlah Aku memberikan Kepadamu Segala tumbuh-tumbuhan Yang berbiji Di seluruh Bumi Dan segala Pohon-pohonan Yang buahnya Berbiji Itulah Akan menjadi Makananmu Jadi ketika Adam jatuh Dalam dosa Mereka tidak Makan daging Tidak makan Makhluk Sesama hidup Selama itu Hanya itu diberikan Diizinkan Setelah manusia Jatuh dalam dosa Nah Sebagai simbol Kita ingin kembali Kepada keadaan Sebelum manusia Dikawasai dosa Sebelum jatuh Dalam dosa Itulah sebabnya Dalam kita makan Kita makan Dengan Makanan-makanan Tertentu Ya memang Agak sulit ya Kalau makan Dalam keadaan puasa Seperti itu Kalau mau keluar Cari makan Agak sulit Nah Kenapa Kebanyakan warung Dan restoran Kalau kita Jalan itu Kebanyakan itu Adalah makanannya Ada dagingnya Ada apa Yang tadi Harus kita jahit tadi Hanya pada hari Sabtu Karena hari Sabtu Itu hari Sabat Ya Atau hari Perhentian Dimana Menurut Menurut Ketataman Kitab Suci Pada hari itu Orang tidak Bekerja Maka Dan puasa itu Adalah Termasuk dalam Kerja Tapi Masih dalam Lingkup puasa Memangnya Seperti ini Seperti hari Prapaska ini Bukan hari Puasa Prapaska ini Atau puasa Jatuh dasa ini Karena hari Sabtu Itu adalah hari Sabat Hari perhentian Maka Kita Tetap Dalam keadaan puasa Artinya Tidak makan Makanan Makanan Yang tadi Menjadi Hal yang kita jauhi Tapi kita Dijinkan makan ikan Untuk menunjukkan Bahwa ini Dalam suasana Sabat Jadi Sabatnya artinya Istirahat Kita Kita tidak Total puasa Dalam pengetahuan Tidak makan Yang Daging Dan macam-macam Tapi masih Dijinkan makan ikan Duga hari Minggu Hari Minggu adalah hari Tuhan Jadi dalam kerja ortodoks Sabat itu masih hari Sabtu Bukan hari Minggu Hari Minggu itu adalah Penggenapan daripada hari Sabat Itu bukan hari Sabtu Tapi hari Sabtu Tapi hari kebangkitan Kristus Maka Maka Namanya Minggu Minggu itu Dari bahasa Portugis Domingos Domingos itu artinya hari Tuhan Kalau bahasa Yunannya Kiriaki Makanya kita menyebutnya Minggu Artinya hari Tuhan Yaitu hari kebangkitan Kristus Nah begitulah saudara Rifani Sianipor Mengenai bagaimana puasa Di dalam kerja ortodoks Dan Semoga ini Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk subscribe Dan klik itu loncengnya Serta Solong share Pada orang lain Dan saudara-saudara yang lain Kalau merasa ini memberkati Dan saudara ingin Ingin mendukung Pelayanan ini Dan saudara-saudara ingin Membantu dalam Pembiayaan kami Dan memberikan Persembahan Saudara bisa kirim Ke Alamat Akun bank Yang sudah ada Di situs ini Terima kasih Tuhan berkati Semoga Bapak Putra Rukudus Amin Terima kasih